Halo guys, kembali lagi di channel Droom dan selamat datang di plot Crimson Snow. Mantan adalah makhluk paling mengerikan yang akan membuat kita ketakutan setengah mati. Ya kalau punya, begitulah kira-kira hal yang akan kita rasakan saat memainkan game berjudul Crimson Snow yang dirilis pada tanggal 7 Desember 2022 untuk PC. Digarap oleh StepHare Studio, developer dibalik game Mist of Eden yang sudah pernah kami bahas sebelumnya, game ini akan menghadapkan sang tokoh utama bernama Mark pada situasi terjebak bersama sang mantan yang rela melakukan hal gila apapun demi mendapat perhatian Mark. Mengambil suruh pandang first person, kita sebagai sang pemain juga akan dihadapkan pada beberapa pilihan yang akan mempengaruhi ending game. Maka dari itu, tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasan plotnya. Di malam Natal pada tanggal 24 Desember, Mark yang sedang bersantai di rumah menerima kiriman surat dari seseorang. Belum sempat membaca surat itu, ia dihubungi oleh pacarnya bernama Joyce. Setelah membicarakan pria liburan Joyce yang sangat menyenangkan, yang dimana Mark mencuri-curi kesempatan untuk menyegarkan matanya, Mark pun memutuskan untuk membaca surat yang ada di dekat pintunya. Di luar dugaan, surat itu ditulis oleh mantan pacarnya, berisi pengungkapan minta maaf sang mantan atas kesalahannya di masa lalu dan keinginannya untuk bertemu dan mendiskusikan pria hubungan mereka. Masalahnya, Mark sudah pindah rumah, bagaimana bisa sang mantan mengetahui alamat barunya? Saat Joyce menanyakan soal surat yang diterima Mark, Mark yang tidak ingin memulai percikan pertengkaran memutuskan untuk berbohong, mengatakan bahwa surat itu berasal dari kedua orang tuanya. Atas permintaan Joyce, Mark kemudian melihat keluar melalui jendela kamar dan mendapati lampu salah satu ruangan di rumah seberang yang dinyalamatkan berulang kali, menandakan bahwa Joyce sudah berada di rumahnya. Ini adalah sebuah kejutan, dimana tanpa pengetahuan Mark, rupanya Joyce sudah pulang dari liburannya. Rumah Joyce sendiri memang berada tidak jauh dari rumah Mark, hanya berjarak beberapa langkah kaki. Mark memeriakan pertemuan mereka dengan menyalakan sebuah suar, sebelum kemudian mengambil seminggi sekado berisi cincin tunangan dan bergegas menuju rumah Joyce untuk merayakan hari natal bersama. Melihat baris salju besar yang terjadi di sana, Joyce yang tidak ingin Mark nyasar meminta pacarnya itu untuk mengikuti arah lampu rumah. Dan akhirnya, setelah sempat kehilangan arah, Mark pun tiba di alaman depan rumah Joyce. Kota pos dipenuhi dengan surat biaya tagihan rumah yang belum dibayar. Namun aneh, begitu ia masuk ke dalam rumah, pintu depan yang semula terbuka lebar tiba-tiba saja tertutup. Lebih aneh lagi, Joyce kembali menelpon Mark, bertanya apakah Mark tersesat di tengah baris salju. Karena sedari tadi, ia telah menunggu di depan pintu masuk dan tidak melihat Mark sama sekali. Mark memberitahu bahwa ia sudah masuk ke dalam rumah Joyce, dan seketika itu juga, Joyce pun sadar bahwa Mark salah masuk rumah. Namun di sehari itu juga, telepon putus dan penerangan sisi rumah mati begitu saja. Dengan memanfaatkan suara sebagai sumber penerangan, tanpa kepikiran menggunakan flashlight HP, Mark bergegas menuju pintu depan, tempat dia sekilas melihat sosok wanita yang berdiri diam di sebuah ruangan. Wanita itu menghilang saat didekati, dan sialnya, pintu depan sudah terkunci, memaksa Mark untuk mencari jalan keluar lain. Dugaan Joyce mengenai Mark yang salah masuk rumah memang benar, terbukti dari foto sepasang orang tua yang tampak asing di mata Mark. Sepasang suami istri ini bukanlah orang tua Joyce, melainkan sang pemilik rumah. Selain itu, Mark juga menemukan sari kertas dengan tulisan tangan orang lain, seolah seseorang yang sangat terobsesi dengan Mark memang sengaja menjebaknya di rumah itu. Tampaknya sudah jelas bahwa orang yang tergila-gila pada Mark ini tidak lain dan tidak bukan adalah A. Ibu Mark B. Mantan pacar Mark C. Atau D. Saya tidak tahu Dan jawaban yang tepat adalah B. Mantan pacar Mark Kalau ada yang memilih A, berarti kalian tidak menyimak. Kalau memilih C, berarti kalian kurang waras. Dan kalau memilih D, berarti kalian adalah manusia tidak peka. Hanya sesaat menemukan kertas tersebut, seorang wanita yang mengenakan sebuah gaun dan memanggil Mark dengan panggilan sayang pun terlihat berkeliaran di sana, sedang mencari Mark. Nah, untuk memudahkan saja, mantan pacar Mark akan kita sebut sebagai Witch, melihat bagaimana sang pengisi suara sendiri menyebut karakternya sebagai Witch. Mulai dari titik ini ke depan, Mark harus sigap mencari tempat persembunyian tiap kali Witch ada di sekitarnya, karena kalau tidak... Mark akan jatuh ke pelukan Witch, sungguh pria yang beruntung. Eh, Mark bersembunyi di bawah meja. Dan begitu Witch keluar dari ruangan itu, ia langsung bergegas pergi, mencapai sebuah lorong yang salah satu dindingnya tiba-tiba saja bergerak menjauh. Di saat yang tidak tepat ini, Joyce yang mengira Mark hanya main-main mengungkapkan kegesalahannya mendapati semua dekorasi rumahnya terlepas. Ia mengira bahwa Mark layak melakukannya. Mark memberitahu yang sejujurnya bahwa ia tidak melakukan apapun, membuat Joyce menjadi cukup kebingungan, terlebih setelah mendengar suara langkah kaki dan pintu yang terbuka di dekatnya. Tunggu. Ada yang di sini. Sebuah pintu memerlukan tiga mainan bola kristal salju agar bisa dibuka. Sehingga mau tidak mau, Mark harus mengitari beberapa area rumah sembari menghindari pantauan Witch yang terus berkeliaran demi mencari ketiga mainan itu. Tiap kali menemukan mainan bola kristal salju di dalam sebuah ruangan, ia harus segera bersembunyi, karena Witch akan mengunjungi ruangan itu. Memasang ketiga mainan pada tempatnya, pintu terbuka sendiri, mengarahkan Mark pada sebuah area gelap dengan sekotak dekorasi natal milik Joyce. Mark mengambil kotak dekorasi dan hendak menggunakannya untuk mengalihkan perhatian Witch, yaitu dengan memasang semua ala dekorasi pada pohon natal yang ada di dalam ruang utama. Beres memasang dekorasi, Mark mendapat panggilan dari Joyce yang mengaku baru saja melihat seseorang di luar jendelanya. Menghadapkan Mark pada dua pilihan, menyuruh Joyce untuk bergegas keluar rumah atau mencari tempat persembunyian. Kedua pilihan ini tidak berdampak apapun, di mana bila Mark menyuruh Joyce untuk melarikan diri, Joyce akan mendapati pintu rumahnya dalam keadaan terkunci, dan ia bertemu dengan Witch. Setelah memilih satu dari dua opsi tersebut, Mark berhadapan langsung dengan Witch yang secara perlahan melakukan gerakan kayang dan berjalan dengan cepat dalam posisi itu. Melihat ini, Mark segera berlari kembali ke ruang utama, dan sesuai rencana, perhatian Witch teralihkan oleh semua dekorasi itu, seketika membuatnya menjadi sangat tenang. Witch meminta Mark untuk menunggunya di sana, sementara dirinya pergi melalui ventilasi. Mark menganfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke arah basement, tempat Joyce lagi-lagi menghubungi, memberitahu bahwa kakinya terluka dalam upaya melarikan diri dari Witch, dan menyampaikan dugaannya mengenai Witch yang takut akan sesuatu yang sangat terang. Terbukti dari bagaimana Witch langsung kabur saat ia meluncurkan kembang api. Tidak tahu langkah selanjutnya, Joyce bertanya pada Mark, apa yang harus ia lakukan sekarang. Mark pun diadapkan pada dua pelan penting yang akan berdampak pada ending, antara meminta Joyce untuk bersembunyi dan mengobati luka di kakinya menggunakan perban, atau justru menyuruhnya untuk berusaha mengusir Witch menggunakan senter atau kembang api. Joyce akan melakukan apa yang diminta Mark, dan berinisiatif untuk menelpon polisi. Sial tidak lama menyusuri arah basement, Witch tiba-tiba saja menampakkan diri. Mendapati sebuah pintu besi terkunci, Mark mengikuti kabel berwarna biru dan merah yang masing-masing mengarah pada sebuah tuas. Pada tuas pertama, ia menemukan tubuh manusia yang ditutup dengan kain dan digantung terbalik. Berdasarkan foto yang diselipkan, kita tahu bahwa orang ini adalah sang suami pemilik rumah. Sedangkan pada tuas kedua, Mark menemukan tubuh sang istri pemilik rumah, juga dalam keadaan yang sama. Bukan hanya itu, dalam perjalanan mencari tuas, Mark sempat melihat sebuah area yang dijadikan sebagai tempat ritual. Sial, saat Mark menarik tuas kedua, tubuh sang wanita tiba-tiba bergerak, menimbulkan suara keras yang langsung mendatangkan Witch ke tempat itu. Mark bersembunyi di bawah meja, namun keberadaannya diketahui oleh Witch yang segera menariknya keluar. Setelah keelahan kesadaran selama beberapa saat, ia sadar bahwa bingkisan kado berisi cincin tunangannya jatuh dari Saku. Dan Witch yang menemukannya menjadi sangat senang menganggap cincin itu sebagai pemberian Mark untuknya. Di saat Witch kegirangan melihat cincin tunangan, Mark berlari sekuatan agam menuju pintu besi yang sudah terbuka dan mengambil kunci biru yang disimpan di dalam sana, sebelum kemudian menggunakan kunci itu untuk membuka sebuah pintu, tempat Mark menemukan sekotak kembang api. Bila saja yang dikatakan oleh Joyce adalah benar adanya, bahwa Witch takut dengan saya terang, maka ia bisa menggunakan kembang api untuk menaklukannya. Tapi sebelum bisa melakukan itu, ia harus mengambil kembali cincin tunangannya terlebih dahulu. Setibanya di ruang penyimpanan, ia dihubungi oleh Joyce yang memberitahukan kondisinya sekarang. Bila sebelumnya Mark menyuruh Joyce untuk berusaha mengusir Witch menggunakan senter atau kembang api, Joyce akan memberitahu bahwa meski berhasil mengusir Witch, kini ia terluka cukup parah, membuat tubuhnya semakin melemah. Sedangkan bila sebelumnya Mark meminta Joyce untuk mencari tempat persembunyian, Joyce akan memberitahu bahwa ia bersembunyi di dalam lemari dan berhasil mengobati luka di kakinya menggunakan perban. Apapun yang terjadi, Joyce kemudian menjelaskan bahwa ia telah memberikan alamat rumahnya pada petugas polisi dan meminta Mark untuk naik ke lantai 2 agar polisi juga bisa melihat dan mengetahui posisi rumah tempat Mark berada dengan jelas. Dengan menggunakan lift makanan, Mark berhasil mencapai lantai 2 dan tanpa membuang banyak waktu, ia langsung menyalakan suara di dekat jendela untuk mendapat perhatian polisi. Joyce melihat cahaya suara yang dinyalakan oleh Mark dari kejauhan, namun sayang cahaya itu tidak terlihat oleh sang polisi, sehingga Mark memutuskan untuk mencari jendela lain yang sekiranya lebih terlihat jelas. Di luar dugaan, para petugas polisi yang hendak memeriksa rumah Joyce diserang oleh Witch, membuat mereka semua berakhir tewas dan salah satunya bahkan sampai terlempar jauh ke bangunan tempat Mark berada. Melihat ini, Mark segera mencari cara untuk mencapai tempat sang polisi berada, berencana untuk mengambil pistol polisi yang mungkin akan membantunya dalam melawan Witch. Di tengah perjalanan, Mark mendapati sebuah teleskop yang diarahkan langsung pada rumahnya, dan ia pun dihadapkan pada dua pilihan penting, antara memberitahu Joyce bahwa Witch adalah mantan pacarnya atau tetap merahasiakan semua ini. Bagaimanapun juga, ia kemudian memanfaatkan tempat-tempat sempit dan gelap untuk mengelabui pantauan Witch yang kini sudah mengenakan gaun pengantin. Di sisi lain, melihat sikap Mark yang terus menghindarinya, Witch pun menjadi sangat kesal dan mengungkapkan perasaan kecewaannya, merasa bahwa Mark sudah tidak mencintainya. Ia bahkan sempat terlihat menangis seorang diri di pojok ruangan. Pada akhirnya, Mark berhasil mengambil pistol sang polisi, dan begitu ia memberitahukan kabar baik ini pada Joyce, Joyce yang takut kalau-kalau terjadi sesuatu pada Mark, menanyakan isi dari bingkisan kado Mark. Lagi-lagi, menghadapkan Mark pada dua pilihan penting, memberitahukan bahwa isi kado itu adalah cincin tunangan atau tetap merahasiakannya. Setelah memilih satu dari dua opsi tersebut, Mark yang sedang berjalan di sebuah lorong panjang dihalang oleh Witch. Witch menggunakan kekuatannya untuk menarik Mark dari kejauhan, namun melihat sebuah peledak yang melayang di dekat Witch, Mark langsung menembaknya, seketika menyebabkan ladakan besar yang membakar tubuh Witch. Witch menghilang begitu saja, memberikan Mark sebuah kesempatan untuk mengambil kembali cincin tunangannya. Tidak ingin terus menghindar, kini Mark berencana untuk mengakhiri teror Witch. Ia memasang gemah api di dalam tiap ruangan rumah, dan meletakkan kado cincin tunangan di bawah pohon natal. Sesuai rencana, saat perhatian Witch teralikan oleh cincin tunangan itu, di mana ia mengira bahwa Mark akhirnya lebih memilih dirinya daripada Joyce, Mark menekan sebuah tombol yang menyalakan kembang api di dekat pohon natal, seketika melemahkan Witch untuk sesaat. Ini adalah salah satunya kesempatan bagi Mark untuk menembak Witch menggunakan pistol, dan dengan melakukan hal serupa selama beberapa kali, Witch pun akhirnya berhasil ditaklukkan. Sampai laki tabar babak endingnya akan dibagi menjadi 4 cabang berbeda, tergantung dengan beberapa pilihan penting yang diambil oleh Mark di sepanjang perjalanan. Bila sebelumnya Mark menyuruh Joyce untuk berusaha mengusir Witch menggunakan senter atau kembang api, Joyce akan berakhir terluka cukup parah, sehingga hanya sesaat setelah Mark berhasil menaklukkan Witch, Joyce akan memberitahu bahwa pendarahan di tubuhnya tidak bisa berhenti. Ia kemudian meluncurkan kembang api dan meminta Mark untuk mengikuti kembang api itu, sebelum akhirnya mati kehabisan darah. Selamat tinggal. Namun pada pilihan-pilihan berikutnya, saat Joyce bertanya perihal identitas Witch, Mark memilih untuk tidak memberitahukan yang sebenarnya. Pada bagian akhir, sesaat setelah Mark berhasil menaklukkan Witch, Joyce mengungkapkan keinginannya untuk melupakan semua hal yang terjadi pada mereka malam itu dan meminta untuk putus. Pada ending ini, mungkin saja Joyce sadar bahwa Mark berbohong padanya, sehingga ia pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Mark meminta Joyce untuk mencari tempat persembunyian dan memberitahukan yang sejujurnya perihal identitas Witch. Namun saat Joyce bertanya tentang isi dari bingkisan kado Mark, Mark tidak ingin memberitahukannya. Sesaat setelah Mark berhasil menaklukkan Witch, Joyce menelpon untuk mengungkapkan rasa senang dan cintanya terhadap Mark, meminta Mark untuk mengikuti arah kembang api yang ia luncurkan. Di area luar, Joyce meminta Mark untuk pulang. Mark meminta Joyce untuk mencari tempat persembunyian, memberitahukan yang sejujurnya perihal identitas Witch, dan mengungkap bahwa isi kadonya adalah cincin tunangan. Semuanya hampir sama dengan ending tiga, namun bedanya di area luar, Joyce menerima lamaran Mark. Jadi, itulah kisah mengenai mantan beserta keempat ending berbeda yang dibawakan oleh game Crimson Snow. Sekarang, untuk lebih memperjelas kisahnya, mari kita masuk ke dalam babak penjelasan. Informasi dalam babak penjelasan ini, kami ambil dari beberapa cahatan yang ditemukan oleh Mark dan ditambah dengan dialognya bersama Joyce. Semuanya bermula dari Mark dan pacar lamanya, di mana hubungan mereka berdua terjalin dengan sangat baik. Namun aneh, suatu hari, pacar Mark tiba-tiba saja menderita sakit luar biasa saat terkena cahaya yang cukup terang. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter mendapati bahwa pacar Mark menderita Light Hypersensitivity, sebuah penyakit di mana ia akan merasa kesakitan luar biasa bila terkena cahaya berlebih. Bahkan, kemampuan penglihatannya juga terus merosot dari hari ke hari. Kondisi yang sangat menyakitkan ini membuat pacar Mark mulai kehilangan kewarasan. Ia menolak untuk mendapat perawatan lebih lanjut dan sikapnya semakin lama semakin tidak bisa dikendalikan. Saat Mark diajak pergi oleh temannya, pacar Mark menuduhnya berselingkuh dengan perempuan lain dan berupaya sekuatan agar mencari teman-teman perempuan Mark yang sekiranya cukup dekat dengan Mark. Tidak tahan melihat sikap pacarnya, Mark pun mutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka dan pergi keluar kota tanpa sepengetahuan pacarnya yang telah menjadi mantan, membiarkan sang mantan hidup seorang diri. Mark menjalani kehidupan yang tenang di luar kota dan beberapa waktu kemudian, ia jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Joyce dan mulai menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Namun, Mark tidak pernah menduga bahwa mantan pacarnya masih tidak bisa merelakannya pergi begitu saja, bahkan sampai menyakiti kedua orang tua Mark demi mencari tahu alamat rumah baru Mark. Merasa sang mantan sudah keterlaluan, Mark mengirim sebuah surat, menegaskan bahwa ia tidak akan kembali dan bahwa kedua orang tuanya tidak tahu alamat rumah barunya. Maka dari itu, jangan pernah mengganggu kehidupannya lagi. Namun di sini, ia melakukan sebuah kesalahan. Mark menulis bahwa ia masih mencintai sang mantan, hanya saja ia sudah tidak tahan dengan perilakunya. Mantan Mark yang membaca surat ini hanya berfokus pada tulisan I Love You yang ditulis oleh Mark, membuatnya semakin tergila-gila. Kini, ia rela melakukan apapun agar bisa bertemu dengan Mark. Entah bagaimana caranya, pada akhirnya sang mantan berhasil menemukan rumah baru Mark yang berlokasi tidak jauh dari rumah Joyce. Ia membunuh salah satu tetangga Mark yang adalah sepasang suami istri dan mengambil alih rumah mereka, menggunakan tempat itu untuk memata-matahi kehidupan sehari-hari Mark menggunakan teleskop. Di saat-saat inilah, ia sadar bahwa Mark telah memiliki pacar baru, yaitu Joyce, membuatnya menjadi marah besar. Sang mantan kemudian melakukan sebuah ritual khusus di dalam arah basement, ritual yang merubahnya menjadi witch. Kemudian, tepat pada malam natal, ia memulai aksinya dengan mengirim surat ke rumah Mark dan mencuri semua dekorasi rumah Joyce untuk kemudian dipasang di rumahnya. Saat Joyce meminta Mark untuk mengikuti lampu salah satu ruangan yang dinyala matikan, witch melakukan hal yang sama, sehingga sebagai akibat dari baris salju besar yang sering terjadi, Mark pun salah mengikuti lampu, membawanya ke rumah tempat witch berada. Kalau diperhatikan lebih seksama, saat Mark berjalan di tengah baris salju, lampu rumah memang sempat tidak terlihat sesaat, sebelum kemudian kembali terlihat. Nah, tepat di saat itulah, Mark mulai kehilangan arah dan malah mengikuti lampu yang mengarah pada rumah witch. Begitu Mark masuk ke dalam perangkapnya, witch langsung munci pintu depan dan mulai mengganggu Mark. Pada beberapa kesempatan, ia juga akan pergi ke rumah Joyce untuk berusaha membunuhnya. Bagaimana bisa witch berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya dengan sangat cepat? Ia menggunakan kemampuan menghilang yang ia miliki sebagai seorang witch, kekuatan sama yang ia gunakan untuk menghalangi para petugas polisi dan membunuh mereka semua. Kalau dilihat kembali, witch memang tidak pernah hadir di dua tempat sekaligus. Sesaat setelah meninggalkan Mark, ia akan berada di rumah Joyce, begitu juga sebaliknya. Lalu, pria witch yang takut dengan cahaya terang seperti kembang api masih berkaitan arat dengan penyakit light hypersensitivity yang ia derita, membuatnya menjadi lemah tiap kali terkena cahaya terang. Sekian penjelasan kisah game Crimson Snow. Gimana menurut pendapat kalian? Punya mantan seperti ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Request bisa dengan reply komen kami, atau DM ke Instagram kami, diadrum1. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka dengan konten-konten kami, dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah merequest dan menonton video kali ini. And see you guys in the next video. Sterom! Terima kasih telah menonton!